Di kamar kos inilah peristiwa nekat pemuda bernama Geraldi Hasibuan terjadi. Geraldi yang gelap mata karena tak mau cintanya diputus, menyeramkan bensin ke tubuhnya dan juga tukisihnya berinisial AS, lalu menyulut tubuh keduanya dengan korek api. Disiram bensin katanya yang perempuan, disiram bensin terus katanya mau mati bersama lah gitu, disiram, menyiram, yang laki-laki disiram dari kepala sampai ke bawah. Jadi karena hujan, ditarik keluar, karena nggak kebakar banyak-banyak lah. Dua-dua terbakar. Yang perempuan 55 persen. Si pelaku datang untuk memang berniat untuk menceratakan dari korban tersebut. Artinya si pelaku membawa bensin di botol hakua dengan membawa korek api, lalu disiramkan ke tubuh korban dan pelaku, lalu membakar diri pelaku. Baik korban maupun tersangka masih dalam perawatan di rumah sakit atas luka bakar yang alami. Polisi pun menunggu kesembuhan keduanya, terutama Geraldine, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Duti Alawia Lubis melaporkan dari Medan Sumatera Utara.